Ini nasib orang pendek gak kelihatan ini Jadi saya ini ketua popsi persatuan orang-orang pendek seluruh Indonesia Tapi rata-rata yang pendek-pendek itu lancar ngomongnya Karena otak dengan hati dekat Ngan bau ngos seetik sabab otak sabab baham jeng beteng deket Jadi saya bingung dari tadi Yang tadi Pak Dewa tinggi Habib tinggi Semua tinggi Makanya ini pasti sudah kuduga dari tadi Tapi tidak apa-apa Pendek-pendek juga yang memberitahu usia sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilanamin Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin Wa qamarin nabiyyin Wasidratimuntahal arifin Sayyidina wawulana muhammadin Wa ala ahli wa sahabi ajba'in Saya begitu datang ke kantor PWNU Ketemu dengan guru dari Haur kuning Pangersa Kang Haji Ujang Busro Karim Dan saya disebut NU beneran Karena beliau selalu menyebut saya mu'alaf Bib saya ini NU dari mulai kepala sampai kaki Darah saya NU Kalau darah saya di belayek Itu keluar NU tulisanannya langsung Hanya saya ini NU kultural selama ini Baru sekarang saya masuk NU struktural Setelah saya pensiun dari panggung Dulu saya tidak ada kesempatan untuk mikir ke NU Mengabdiri dulu struktural Karena saya begini menuju Jarum super Jarang di rumah suka pergi Modanya klasik Ikhlas dan asik Supaya jadi di samsu Jiwaku sampai syurga Dagang rokok Soalnya di NU Di NU Singkatan Tina nurut udud Jadi arudud Nulain udud Nuta udud Lain NU Bukan gitu Saya di panggung itu Suka membabat orang-orang Yang tidak suka dengan amalia kita Ada orang yang membuat tawasul Saya sikat lagi Penibat syarkat Membuat jalan tawasul Macam patiha Lohol batin Patiha 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 Damal tepi Saya bilang Pasti tepi Mana buktina tepi Ternyata Eta patiha Terbalik dayi Berarti tepi Namun ngirim paket Tetapi Berarti balik dayi Begitu Satu saat Saya punya teman Bukan NU Ya tidak usah Saya sebut Persib lah Kita persija Misalnya gitu Dia Menyepet aja Pokoknya doa Yang hidup pada yang mati Tidak sampai Saya akannya berdoa He Orang tua kamu Masih ada Masih hidup Atau sudah tidak ada Sudah meninggal Katanya Jun Saya doakan Semoga orang tua kamu Masuk neraka Benda pasis Siksa kubur Semoga masuk neraka Jahanam Marah pada saya Ente cenenan Oh nantetan Gak doa gitu Tenang Lepan mal tepi Kuno nyebutkan Tetapi Edi doakan Sian Benar tak Jadi Saya dari dulu Bahkan saya Termasuk Dibenci oleh mereka Karena saya Mungkin saya Termasuk orang yang lantang Yang lantang Menyuarakan Amalaya Amalaya kita Yang ditentang oleh mereka Jadi Saya kalau disebut NU mu'alap Walaupun ujang Mungkin mu'alap Di struktural Kalau di kultural Saya NU Meles Kakek saya di Garut Namanya Mas Duki Iki Mas Ajengan Iki Dulu terkenalnya Itu kakek saya Itu pada tau Pastilah Pada kesepuhan Gitu kan Jadi Sekarang Saya NU Asli S-A Asli Nma jeng baju Bajuna NU Mau ngomong apa Sekarang saya disini Tadi Yang akan Diomongkan oleh saya Persis Yang dibicarakan oleh Habib Itu persis Itu Dongengnya Persis Dongeng Persis Dongeng Selaturahmi Dongeng Orang yang Dibere Pel Pel muda Persis Kapilan Habib Makanya Dari tadi Saya bilang Mau ngomong apa Begini saja Saya mau cerita sedih Ini kultum aja Kuliah 7 menit Atau kultum Kuliah terserah antum Atau kutil Kuliah 7 menit Udah asar juga Pokoknya Saya sekarang Disini Dengan segenap Jiwa dan raga saya Untuk Apa Kau hadir Disini Bila cinta Kau tinggal Disana Hanya Menambah Luka Hati Kua Itu ciri khas saya Kalau di panggung Pak Dewa Jadi kalau saya di panggung Itu begitu nyanyi Pak Dewa tadi nanya Siapa namanya Jujun-jujun edik Saya sudah familiar Namanya Orangnya baru ketemu sekarang Alhamdulillah Jadi para kesepuhan Semuanya Semuanya yang saya hormati Pokoknya Tidak akan Saya sebutkan Satu-satu Bisi salah Nyebut Punya semuanya Satu saat Rasulullah Rasulullah Sedang berkhutbah Sedang berceramah Di satu ta'lim Tiba-tiba Rasulullah Menghentikan ta'limnya Kemudian Bila bersabda Dengarkan langkah Orang yang Ahli penghuni syurga Dengarkan langkah Penghuni syurga Akan datang Seorang penghuni syurga Semua sahabat Terdiam Tiba-tiba datang Seorang pemuda Sayyidina Ali Penasaran Maka diselidikan Orang pemuda tersebut Sayyidina Ali Dan Muad bin Jabal Sayyidina Ali Puasa Puasa sunat Dia tidak Sayyidina Ali Solat malam Dia tidak Sayyidina Ali Baca Quran Dia tidak Akhirnya Sayyidina Ali Bingung Kok orang begini Disebut sebagai penghuni syurga Maka akhirnya Dia bertanya Hei Sini Katanya saudara Saudara itu oleh Rasul Disebut sebagai penghuni syurga Tapi saya lihat Sebuah saudara Beramal biasa-biasa saja Apa sih amal anda Sehingga Rasul Menyebut anda Alis syurga Kata orang tersebut Begini Katanya Sayyidina Ali Saya baca Quran Tidak sebaik engkau Saya ibadah Tidak sehusu engkau Saya beramal Tidak sebaik engkau Tapi saya punya amalan satu Sebelum saya tidur malam Sebelum saya tidur Setiap malam Sebelum tidur Saya suka memaafkan Kesalahan orang lain Yang menyakiti saya Jadi ternyata Tadi yang dikatakan oleh Guru kita Roh Isam Betul Yang dikatakan oleh Habibana tadi Luar biasa Bahwa memaafkan Orang lain Itu ternyata Luar biasa Semua orang ini Pandai meminta maaf Tapi memaafkan Belum tentu bisa Semuanya Saya minta Hampurama Kayak-kayak Wisa Pak Hapun ten abdi Hapun ten abdi Tapi ngahampura Batur cantang Itu bisa Ayah paribasa Disunama Tepikat Ngagaru Ngagura Tanah berem Ayah cadu Kahulu-hulu Cadu mungkuk Haram dempak Ngahampura Siap Peribasa itu Ada di kita Artinya Bahwa sikap Pemaaf itu Sikap yang Derajatnya Nomor satu Di hadapan Allah Tingkatannya Paling tinggi Di hadapan Allah Maka dari itu Hari ini Semoga Halal bihalal ini Yang tadi Sejarahnya sudah Diterangkan oleh Habib Mudah-mudahan Jadi ajang kita Untuk Menghilangkan Semua noda Semua dosa Semua kesalahan Orang lain Bukan kesalahan kita Tapi bagaimana kita Memaafkan Kesalahan orang lain Satu itu Yang kedua Dari itu semua Harapan kita Semoga kita Menjadi manusia Ngehusnul Khotima Karena begini Pak Kiyai Maaf ya Alpia Nasira Jamul Ditamul Mantek Dikelek Ayakulu Nahulu Imriti Naati Ketika tidak ada Ketika kita Mati Dalam keadaan Su'ul khotima Na'udzubillah Himing Maka tidak usah Kita berhenti Berdoa Allahumma Inanas Aluka Husnal khotima Wa na'udzubika Min su'il khotima Kenapa Karena Allah Tidak tahu Kapan kita dipanggil Sedang apa Kita dipanggil Aya Nugelo Pak Tilo Nugelo Nateh Gelo A Gelo B Gelo C Kudokter Dipilih Dipanggil Hiji-hiji Panggil Yang gila A A Mau ngecek Tentang kesehatan Orang gila itu A sini Ini apa Hidung Pak Oh mana Dialoknya Nunjuk pipi Nggak jawab Irum B Keluarkan Ditanya Ini apa Pipi Pak Terbalik Dengan yang tadi Si C Dikeluarin C Ini apa Pipi Pak Ini Hidung Pak Ini Bibir Pak Ini Dagu Pak Pinter Kamu Pinter Pak Saya Pak 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 Apa Itu Pantat Saya Nanya Kalau Bapak Jadi Dokter Kira-kira Orang itu Disehatkan Atau Tetap Gering Tetap Sakit Atau Sehat Sakit Kenapa Karena Yang Tadi Yang Lainnya Benar Itu Karena Kebetulan Nunjuk Pipi Nyebut Pipi Kebetulan Nunjuk Hidung Jawab Hidung Kebetulan Nunjuk Dagu Kebetulan Nunjuk Bibir Kebetulan Pas Nunjuk Tarang Ini Apa Itu Jawab Pantat Bujur Ternyata Su'ul Khatimah Jadi Hidup Ini Tidak Boleh Kebetulan Kebetulan Jadi Kiai Kebetulan Jadi Pengurus NU Kebetulan Jadi Apa Jadi Pimpinan Pesantren Kebetulan Kebetulan Jadi Pencerama Bukan Kebetulan Hidup Hidup Harus Betul Jadi Kiai Harus Jadi Kiai Betul Jadi Pengurus NU Harus Jadi Pengurus NU Betul Jadi Pencerama Harus Jadi Pencerama Betul Makanya Tadi Padewa Menganjurkan Pada Saya Untuk Tetak Afdi Berdakwah Meskipun Saya Sudah Gantung Mik Saya Sekarang Tinggal Di Padewa Saya Panggilnya Karena Di Bukunya Sekarang Baca Padewa Padewa Tadi Nyuruh Kepada Saya Jangan Gantung Mik Jangan Berhenti Cerama Harus Tetap Cerama Kata Beliau Saya Tetap Cerama Petot Petot Subscribernya Sudah 258 Ribu Saya Tetap Tawasul Di Youtube Itu Dan Saya Tetap Mewakili NU Di TV Nasional Jadi Saya Ini Luar Biasa Pak Rois Saya Ini Di Damai Indonesia Aku Itu Sebenarnya Sudah Males Tapi Kenapa Saya Bertahan Karena Takut Damai Indonesia Aku Diseret Oleh Mereka Itu Sebenarnya Makanya Saya Dengan Kiai Holil Nafis Dengan Kiai Holil Nafis Kita Sama-sama Jangan Saya Bilang Kiai Holil Saya Dan Lainnya Tidak Boleh Meninggalkan Damai Indonesia Daripada Kapal Ini Diisi Mereka Kapal Ini Harus Diisi Tetap Oleh Kita Dan Orang Orang Kita Begitu Pak Jadi Bapak Bapak Mungkin Yang Tidak Kenal Saya Tidak Suka Nonton Damai Indonesia Aku Jadi Saya Tidak Berhenti Ceramah Saya Tetap Ceramah Di Nama Indonesia Ku Saya Tetap Ceramah Di Youtube Di TikTok Daripada TikTok Ditempoku Ibu-ibu Ayenawe Rungkan Siti Gitu Kan Yalah 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 Yang Begitu Viral Begitu Kan Lagu Runtah Viral Kulit Kulir Keneng Cangkang Cauhun Tuna Bodas Tipung Tarigu Biwir Berem Berem Jawer Kotok Panon Coklat Kopi Susu Ngan 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 Atubet Dimum Mura Geble Girub Hayang Jadi Runtah Batak Ula Oso Guntah Ganti Jalu Komomun Pohod Kutang Gitu Saya Tampil Di TikTok Saya Muncul Di Apa namanya Di IG Saya Muncul Di semua Di Youtube Untuk Apa Untuk Menjaga NU Insya Allah Jadi Saya tidak Panjang Itu saja Pengumuman Saya Ini Mbak Bukan Sramah Pengumuman Kepada Seluruh Kepada Mustahsyar Kepada Katib Kepada Tanvidiah Kepada Rois Kepada Para Rois Di Kabupaten Garut Jangan Ragukan Ke NU Saya Bakat Kuhayang Ketinggalin NU Aing Maka Baju Gehese Nengan Baju Hejo Ia Mena Ngaput Ngadadak Saking Hayang Disebut NU Bib Itu Disebut NU Mu'alap Kukang Ujang NU Mu'alap Insyaallah Jadi mudah-mudahan Saya tidak panjang Karena Panjang Juga Para Kiyai Semua Ngomong Di depan Kiyai Ibarat Jualan Sepatu Di depan Toko Sepatu Tidak Akan Laku Saya Panjang Pondoknya Amplop Di rapet Kupajuh Oh Kebiasaan Kalau di undangan Di amplopan Duka Di PWN Di amplopan Tara Jadi Saya Melihat Bagaimana Kebiasaan Di PWNU Apakah PWNU Selalu Mengadopsi Kearifan Rokal Atau Tidak Sudah Sudah Itu sajalah Bohong Saya Datang Kesini Bukan Butuh Amplop Tapi Butuh Duk Butuh Duk Dua Bukan Duit Dua Saja Doa Daripada Kiyai Para Kesempuhan Semoga Saya Istiqomah Di NU Ini Insyaallah Itu saja Tidak Panjang Tidak Banyak Yang saya Omongkan Itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh